Intro Sebuah aturan dibuat dan wajib dipatuhi oleh semua warga Korea Utara dan hukuman berat telah menanti bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berat tersebut mulai dari penjara, kerja paksa hingga hukuman mati. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah larangan tertawa dan bahagia selama 11 hari di bulan Desember. Larangan itu dibuat oleh pimpinan Korea Utara Kim Jong-un. Ia melarang warga Korea Utara menunjukkan ekspresi kebahagiaan atau secara eksplisit melarang warganya tertawa selama 11 hari. Kim Jong-un juga melarang warganya untuk minum alkohol serta rekreasi dalam kurun waktu tersebut. Hal itu lantaran Kim Jong-un dan Korea Utara sedang mengenang 10 tahun kematian Kim Jong-il. Tepat pada peringatan kematian Kim Jong-il pada 17 Desember, Kim Jong-un melarang warga Korea Utara berbelanja bahan makanan. Dikutip dari seranginus.com, Minggu 19 Desember 2021, Kim Jong-il diketahui merupakan mantan pemimpin tertinggi Korea Utara sekaligus ayah Kim Jong-un. Bahkan jika ada anggota keluarganya yang meninggal selama periode waktu tersebut, Kim Jong-un melarang pihak keluarga menangis dengan keras. Dikutip dari The Telegraph, masa berkabung untuk Kim Jong-il dan ayahnya Kim Il-sung digelar setiap tahun. Biasanya periode berkabung berlangsung selama 10 hari. Tetapi tahun ini, masa berkabungnya ditambah 1 hari untuk memperingati 1 dekade sejak meninggalnya Kim Jong-il. Warga yang terlihat bahagia atau meminum minuman beralkohol di hari-hari tersebut akan mendadak hilang dan tak pernah terlihat. Polisi Korea bahkan diperintahkan secara khusus untuk mencari mereka yang dianggap merusak suasana berkabung tersebut. Dalam masa berkabung, tahun ini digelar beberapa kegiatan seperti pameran seni, konser pernyatan, dan pameran bunga. Namun beberapa penduduk setempat cukup berani untuk berbicara secara anonim menentang tradisi tahunan tersebut. Mereka mengaku masa berkabung mengakibatkan gaguan yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!